Dokter sekaligus mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dipecat dari Keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Keputusan tersebut merupakan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia atau MKEK-ID. Berdasarkan surat edaran, Terawan dinilai melakukan pelanggaran etik berat serta tidak melakukan etikat baik sepanjang 2018 hingga 2022. Dikutip dari tribunews.com, terdapat 5 poin yang menjadi alasan dipecatnya Terawan. Pertama, ia belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik sesuai SK. Kedua, ia juga pernah melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai. Terawan juga pernah memimpin perhimpunan dokter spesialis radiologi klinik Indonesia atau PDS RKI yang dibentuk tanpa prosedur dan pengesahan di Muktamar IDI. Keempat, Terawan juga pernah memberi instruksi kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDS RKI agar tidak merespons atau menghadiri acara PBID. Ia juga mengajukan permohonan perpindahan ke anggotaan cabang IDI dan mengisi form mutasi keanggotaan dan terkena sanksi ikatan dokter Indonesia. Diketahui sebelumnya, Terawan juga sempat diberhentikan karena kontroversi terapi cuci otak. Maka pelanggaran kode etik disebut menjadi penyebab dipecatnya dokter Terawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan update informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News! Terima kasih telah menonton!